Bagi saya, ketika Anies mau maju sebagai cawapres itu adalah sebuah cara bagi kita untuk menghentikan kegilaan Anies dalam merusak Indonesia ini. Kira-kira kayak gitu. Untuk bersatu di Pilpres 2024, ini akan menjadi satu kekutan besar. Dan ini membuat banyak orang jadi kaget gitu. Ini apa-apaan ini? Dari yang sebelumnya kita bicara soal Pak Andika, Sandiaga, Eric Thohir, masih oke lah. Ini kok Anies? Orang yang belum pernah diperhitungkan sebelumnya tiba-tiba mau dipasangkan sama Pak Ganjar gitu. Makanya kemudian banyak orang jadi marah-marah. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk semua kalian penonton UTV Indonesia. Hari ini saya ingin kembali berbagi cerita. Cerita terkait pernyataan DPP-PDI Perjuangan Pak Said Abdulah yang belakangan itu agak mengagetkan kita semua. Karena Pak Said bilang bahwa kalau Ganjar dan Anies dipasang untuk bersatu di Pilpres 2024, ini akan menjadi satu kekutan besar. Dan ini membuat banyak orang jadi kaget gitu. Ini apa-apaan ini? Dari yang sebelumnya kita bicara soal Pak Andika, Sandiaga, Eric Thohir, masih oke lah. Ini kok Anies? Orang yang belum pernah diperhitungkan sebelumnya tiba-tiba mau dipasangkan sama Pak Ganjar gitu. Makanya kemudian banyak orang jadi marah-marah. Karena Anies ini ibarat apa ya? Ibarat orang itu yang kita sudah kerasa kita tuh kenal banget lah sama Anies gitu ya. Ibaratnya tuh daftar dosa Anies itu kita udah hafal di luar kepala. Udah lebih kita hafalkan dibandingkan kitab suci kita sendiri. Jangan-jangan. Makanya ya banyak orang jadi menolak. Tapi setelah saya coba lihat gitu ya, saya coba renungkan. Ternyata pernyataan Pak Said Abdulah ini adalah sebuah respon untuk survei politik yang dilakukan oleh di Bank Kompas. Yang belakangan itu menunjukkan bahwa survei itu di tingkat Anies, Ganjar, dan Prabowo itu punya perbedaan yang signifikan gitu. Anies itu suaranya turun, sementara Pak Ganjar itu naik, dan suara Prabowo itu stagnan. Makanya kemudian dengan situasi yang seperti ini, ya lebih baik Pak Ganjar dan Anies itu bersatu untuk melawan Prabowo. Tapi itu membuat banyak orang jadi emosi, marah, karena nggak sesuai dengan harapan banyak orang gitu kan. Sebelumnya kita bicara soal banyak nama, kok tiba-tiba Anies. Tapi ya begitulah politik. Politik itu sama seperti kita naik wahana, kora-kora, atau apapun itulah yang ada di Ancol sana. Yang kita punya pilihan dua cuma gitu ya. Kita bisa menikmati wahana itu dengan riang gembira gitu ya. Yang naik turun wah gitu ya. Atau kita nggak bisa menikmati dan muntah-muntah. Ketika naik itu jadi mual-mual gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Kalaupun muntah ya silahkan muntah. Yang penting, yang penting jangan loncat. Nah dalam politik itu ya sama. Meskipun kita nggak suka dengan cowok presnya, dengan komposisinya gitu ya. Yang penting jangan sampai golpun. Jadi makanya kemudian Pak Syed itu coba menggambungkan keduanya gitu. Ya karena kita lagi dalam situasi politik gitu. Kayak lagi naik wahana, naik kora-kora gitu. Makanya kalau ada yang mual-mual nggak apa-apa gitu. Karena secara hitung-hitungan apa namanya di Pilpres itu kan ada tiga nama. Ganjar, Prabowo, dan Anis gitu. Jadi ya secara hitung-hitungan sederhana ini soal dua lawan satu. Itu akan memudahkan Pilpres 2024. Kita bisa melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jauh sebelum Pilpres itu dilaksanakan gitu. Tapi ya kita pahami gitu ya. Sebagian relawan itu ada yang menolak. Ya nggak apa-apa gitu ya. Atau bahkan ada yang memanfaatkan pernyataan Pak Syed ini untuk mendowngrade suara Pak Ganjar. Karena lagi naik-naik nih. Pengen diturunin tuh sama kubu sebelah. Yang sebelah kan stagnan aja gitu ya. Mau diturunin. Dengan menganggap bahwa wah ini berarti apa namanya ingin merangkul kelompok Anis yang menjadi antitesa Pak Jokowi. Ingin menjauhkan Pak Jokowi dari pedi perjuangan. Wah itu narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok sebelah. Ya saya dapet sih bocorannya barusan. Tapi ya nggak apa-apa. Sebagian relawan itu marah nggak apa-apa. Tapi saya lihat mayoritasnya itu sudah apa ya. Sudah nampaknya sudah mulai paham gitu. Karena kita sudah belajar dari Pilpres 2019 lalu. Di mana kita bisa melihat tahun 2019 itu kan sama kayak naik kora-kora juga gitu ya. Tiba-tiba cowok presnya Pak Jokowi, Maruf Amin. Padahal Maruf Amin ini adalah ketua MUI yang sebelumnya tahun 2017 itu mengeluarkan fatwa MUI dan kemudian terjadilah GNPF MUI dan terjadi 212, 411, dan sebagainya. Yang kemudian waktu itu sempat hampir mengganggu Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sempat nggak bisa masuk ke istana. Tapi tiba-tiba orang yang bikin fatwa MUI yang memicu 411 dan 212 tiba-tiba jadi cowok pres. Itu kan ya bikin kita mual-mual gitu ya. Tapi ya saya belajar. Dulu saya ngambek sebulan lah kalau nggak salah gitu ya. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa politik itu kenyataannya memang seperti itu gitu. Dan posisi cowok pres itu menurut saya itu ada tapi kayak nggak ada gitu. Ada sih cowok pres gitu ya. Ada ma'ruh amin. Tapi kayak nggak ada. Makanya anak-anak muda hari ini kalau kita tanya siapa nama cowok pres itu banyak yang nggak tahu. Padahal udah dipasang di mana-mana di sekolah-sekolah, di kantor-kantor pemerintah. Tetum banyak yang nggak tahu gitu. Jadi bagi saya kalau misalkan Anies jadi cowok pres gitu ya. Saya nggak khawatir sama sekali karena level Anies akan mentok di sana. Dan dia nggak bisa kemana-mana lagi setelah itu. Nggak bisa bikin kerusakan-kerusakan lagi. Ya memang namanya akan tercatat dalam sejarah bahwa dia sebagai cowok pres gitu ya. Tapi setelah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Berbeda halnya misalkan dia di Jakarta. Dia ngapa-ngapain banyak tuh. Bisa bikin banyak kerusakan gitu ya. Tapi kalau jadi cowok pres kayak maruf amin. Ya udah dipajang aja. Kayak di mobil tuh kayak ban serep lah. Ada sih tapi jarang dipakai. Dan ke depan kita juga nggak perlu khawatir kalau misalkan Anies jadi cowok pres. Ini ke depan bisa jadi capres. Nggak perlu khawatir. Karena dalam sejarah kita yang namanya wakil itu tidak pernah bisa naik sebagai capres. Sama seperti level gubernur juga gitu ya. Calon wakil gubernur itu ketika dipasangkan, dimajukan menjadi calon gubernur, banyak yang kalah. Nah di level capres-cawapres juga kita bisa belajar dari JK dan Sandiaga. Sandiaga itu kan tahun 2019 lalu itu menjadi cowok presnya Pak Prabowo Subianto. Nah sekarang gitu ya, Sandiaga itu nggak bisa naik sebagai capres. Dia tetap pasarannya di cowok pres. Pak JK juga kurang lebih sama. Ketika dia maksa maju sebagai capres gitu ya, dia kalah tuh. Tapi ketika jadi cowok presnya Pak Jokowi, menang lagi. Jadi bagi saya ketika Anies mau maju sebagai cowok pres itu adalah sebuah cara bagi kita untuk menghentikan kegilaan Anies dalam merusak Indonesia ini. Kira-kira kayak gitu. Jadi ya saya pikir saya sama seperti pernyataan-pernyataan saya sebelumnya gitu. Bahwa saya itu kalau soal cowok pres bisa siapa saja. Bisa Prabowo, bisa Anies. Terserah lah gitu. Karena pada akhirnya cowok pres itu cuma, ya cuma dipajang-pajang aja gitu. Dan kalau Anies jadi cowok pres, ya bagus-bagus saja gitu. Karena dia tidak punya kans atau kemungkinan untuk jadi capres atau membuat kerusakan lebih banyak di Indonesia ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.